Kiri, kan like, senyum Terima kasih Halo semuanya, selamat datang di channel Tuna Netra zaman now kembali Ketemu lagi bersama saya Deprian Fernando disini Nah, di kesempatan kali ini saya mau mereview sebuah aplikasi untuk teman-teman Aplikasi buat teman-teman ya Nah, aplikasi itu bernama kamera belakang selfie pro Nah, kayak gimana kameranya ini teman-teman Jadi kamera ini teman-teman bisa ngomong Nah, dia akan mengarahkan kita buat berfoto ya Kayak kameranya ini nih, kamera iPhone, kameranya Samsung, kameranya Xiaomi Xiaomi juga sudah ada loh fitur ini, Xiaomi Di Redmi tapi bukan di Foco Nah, buat yang di Foco belum ada nih Belum di update mungkin atau bagaimana Kameranya gak ngerti juga Jadi, karena ini belum ada di handphone yang saya pakai Oke, jadi saya tambah aplikasinya aja dengan kamera belakang selfie pro ini Oke, kita langsung aja ke aplikasinya nih teman-teman Kembali Kita langsung ke Nah, ini aplikasinya nih Kamera belakang selfie pro Jadi, dia bisa ngarahin kita buat foto-foto ya Selain dia bisa ngomong Kamera ini juga ambil fotonya secara otomatis nih teman-teman Jadi, teman-teman gak perlu pencet-pencet layar lagi ya teman-teman Nah, disini ada apa aja kitun di dalamnya Ini sederhana sekali teman-teman tampilannya Di sini cuma ada info info Nah, terus ada switch back camera Atau buat beralih-alih kamera Terus change resolution Change resolution atau untuk merubah-merubah resolusinya Di sini saya gak akan merubah resolusi layar saya Biarkan aja kayak gini Lihatlah ke dalam kamera belakang Ikuti panduan suara Nah, diambil secara otomatis Di sini juga ada keterangannya di teman-teman Cukup teman-teman geser-geser aja ke kanan Nanti bakal ketemu keterangan ini Oke, di sini Lihatlah ke dalam camera depan Itu flashnya gak ada ya teman-teman Jadi, kita harus balik ke kamera belakang Nah, kalau yang normal face detection Change position where Saya gak tahu nih fungsinya buat apa Karena belum nyobah Terus, nah disini Ada switch Kita pindahin dulu kameranya Nah, kalau kepain pindah ke kamera belakang Di sini ada flashnya Jadi, flashnya ini Adalah lampu Lampu buat Kamera Kalau seandainya tempat yang Teman-teman mau foto itu gelap ya Jadi, dia bisa Terang gitu Nah, ini bisa diaktifin Nah, nih flash Bisa diaktifin Tapi, saya juga gak akan ngeaktifin Karena disini masih siang ya Oke Nah, gimana sih cara diambil foto Oke, teman-teman Yuk, kita dengerin sama-sama Saya balik ke kamera depan dulu ya Balik ke kamera depan dulu Coba yuk, kita sama-sama dengerin Nah, ini setiap saya ngambil Ini video Eh, ngambil foto Ini error nih teman-teman Obvious saya nih Gak tau kenapa Ini harus teman-teman maklumin aja Jadi, gak panjang les-lesin Kayak videonya ya Tadu Kita benarkan dulu Ini Jadi, dia Gak ada suara nih Nah, baru ada nih Disini ada teman-teman Disini ada pilihan Share Print Print Cancel Cancel Nah, kalau cancel Ini fotonya gak akan disimpen teman-teman Jadi, foto yang diambil tadi Dibatalin sama dia Nah, kalau Accept Ini Atau Accept atau Terima Nanti Accept atau terima Accept Accept 5 ya Bahasa Inggrisnya Kita pinter bahasa Inggris ya Oh ya Hmm, gitulah mungkin ya Kalau kita accept Otomatis Fit fotonya akan disimpan Nah, kita coba Accept 1 Kita coba dulu Accept 1 ya Yang ini kita accept Disimpan ke Storage Mula tab Garis miring 0 Garis miring Backcamera Selfie Backcamera Selfie 16 Di info Tuh, ada keterangannya tuh Dengerin aja teman-teman Jadi, dia disimpannya Di Penyimpanan internal Di folder Camelabackselfie Oke Coba kita Coba foto lagi Kita batalin foto yang satunya ya Coba Yuk Nah Kita coba batalin ya Ini Lagi-lagi Gak tau kenapa Audio saya Error nih teman-teman Oh ya Buat teman Selagi ngu Buat teman-teman yang pengen Download aplikasi ini Teman-teman bisa download Di playstore Atau Teman-teman bisa ambil Di link deskripsi video ya Nanti linknya Saya taruh disana Sekalian juga Kalau buat teman-teman Yang pengen nanya-nanya Silahkan Klik Ada disana Saya taruh link Whatsapp Juga buat teman-teman Terus Aplikasi ini sendiri Playstore Yang Kamera Sebelakang Selfie Pro Berbayar Teman-teman Kalau Saya dulu Berbayar Nah Buat yang teman-teman Pengen Dapetin ini Cuma-cuma Yaudah Tinggal ambil Aja di deskripsi Link Drive-nya Saya taruh disana Itu udah Grafis Tis-tis Buat teman-teman Oke Nah Ini Kita cancel Nah Yuk Kita lihat Kembali Di Penyimpanan Selain Halaman Satu Mini Penyimpanan 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 Cuma Cuma Ada Satu Item Cuma Satu Enam Lima Nol Tujuh Tujuh Sembilan Sembilan Satu Satu Enam Sembilan JPG Delapan Ratus Delapan Titik Kotak Bersihkan Satu Nah Yang Tadinya Harusnya Ada Dua Jadi Tinggal Ada Satu Gara-gara Kita Batalin Yang Foto Kedua Oke Teman-teman Mungkin Segitu Dulu Ya Buat Review Kamera Belakang Selfie Kali Komentar Like Video Ini Jika Teman-teman Suka Dan Dibiarin Ayo Kalau Nggak Suka Atau Diklik Suka Kalau Memang Tidak Suka Subscribe Juga Channel Saya Aktifkan Juga Lonten Notifikasi Biar Teman-teman Tidak Ketinggalan Video Terupdate Lainnya Waktunya Saya Pamit Dan Sekalian Saya Bilang Lanjut Cabot Terima